Selamat malam, Shalom saudara sekalian Malam ini kita akan membaca perikub dari Alkitab yang agak panjang Yaitu dari pengkotbah, fasalnya yang pertama Dari ayat 1 sampai ayat 11 Inilah perkataan pengkotbah anak Daud Raja di Yerusalem Kesiasiaan belaka, kata pengkotbah Kesiasiaan belaka Segala sesuatu adalah sia-sia Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih bawah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang Tetapi bumi tetap ada Matahari terbit, matahari terbenam Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali Angin bertiup ke selatan Lalu berputar ke utara Terus menerus ia berputar Dan dalam putarannya angin itu kembali Semua sungai mengalir ke laut Tetapi laut tidak juga menjadi penuh Kemana sungai mengalir ke situ sungai mengalir selalu Segala sesuatu menjemukan Sehingga tak terkatakan oleh manusia Mata tidak kenyang melihat Telinga tidak puas mendengar Apa yang pernah ada Akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari Adakah sesuatu yang dapat dikatakan Lihatlah ini baru Tetapi itu sudah ada dulu Lama sebelum kita ada Kenang-kenangan dari masa lampau Tidak ada Dan dari masa depan Yang masih akan datang pun Tidak akan ada kenang-kenangan Pada mereka yang hidup sesudahnya Bapak ibu saudara sekalian Orang jarang mau membaca kitab pengkotbah Seolah-olah semuanya sia-sia Tapi memang demikian adanya Sebenarnya manusia hidup Mengejar kekayaan Membanting tulang setiap hari Sebenarnya semuanya itu sia-sia Jika Tidak di dalam Tuhan Jika semuanya itu hanya untuk Kepentingan diri sendiri Semuanya sia-sia saudara Mari kita hidup Mari kita hidup Tidak dalam kesia-siaan Mari kita belajar berhikmat Belajar firman Tuhan Yang benar Yang lengkap Sehingga kita Hidup kita menjadi Berguna Menjadi berkat Bagi sesama Dan berkenan bagi Tuhan Kiranya ini mengingatkan kita semua Untuk tidak hidup suka-suka sendiri Selamat beristirahat Bapak ibu Setuara sekalian Tuhan Yesus memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya